Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan sudah ada 50 orang tenaga medis di Jakarta yang positif terinfeksi virus corona atau COVID-19. Eskalasi penyebaran COVID-19 belum juga menunjukkan tanda-tanda menurun. Setiap hari penyebarannya kian meluas. Tak hanya masyarakat biasa, para tenaga medis juga ikut terpapar virus corona. Gubernur DKI Jakarta bahkan mengungkapkan sudah ada 50 orang tenaga medis yang positif terinfeksi COVID-19. Jumlah itu naik signifikan dari sebelumnya sebanyak 44 orang. Padahal saat ini tenaga medis menjadi garda terdepan penanganan corona. Jumlah tenaga medis yang terpapar di Jakarta saja itu sampai 50 orang. Jadi angka itu menggambarkan betapa besarnya risiko. Dan ada dua yang meninggal dan ini terjadi di 24 rumah sakit di seluruh Jakarta. Seiring bertambahnya jumlah tenaga medis yang terinfeksi COVID-19. Pemerintah pun berupaya memanggil para relawan untuk membantu percepatan penanganan pasien yang terjangkit COVID-19 maupun mereka yang kini berada dalam kategori pasien dalam pengawasan. Gugus tugas bekerjasama dengan banyak asosiasi, LSM, perguruan tinggi, bersama-sama, mengajak semua elemen untuk bergabung menjadi relawan di mana para dokter dan perawat serta administrasi rumah sakit, farmasi akan berada di gugus depan menangani pasien, menangani rumah sakit sedangkan teman-teman mahasiswa, mahasiswa tingkat akhir akan menjadi lapis kedua sebagai bagian dari pencegahan. Hanya dalam satu bulan, jumlah pasien yang terinfeksi COVID-19 naik drastis. Hingga data kami sore, pasien positif terinfeksi sebanyak 893 orang dan meninggal 78 orang. Dalam situasi itu, mau tidak mau masyarakat harus patuh mengikuti imbauan pemerintah dalam memotong rantai penyebaran COVID-19. Bila mau konsisten melakukan itu, artinya masyarakat juga turut membantu meringankan beban pelayanan kesehatan.